Ini gila banget sih guys, ini gila banget sampai-sampai dikatakan Malaysia berdiri lebih tinggi daripada negara lainnya Wow, gila bener Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah SWT dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka, bencana, debalak, serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbul Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang banyak banget dirikas oleh teman-teman sekalian di Instagram Saya nggak tahu ini, tiba-tiba aja ya kan Banyak yang DM ke saya, Cak silahkan react ini dan sampaikan pendapat Cak bagaimana Nah inilah guys ya, Mildef ya, International Technologies Demi Negara Ini daripada Charita TV guys ya Tama-sama lama-lama, jom kita simak videonya guys, let's go Assalamualaikum Wow Dan di Mildef ini, mereka ialah sebuah syarikat otomotif yang mempunyai kepakaran untuk menghasilkan produk daripada lakaran di atas sekeping kertas Kepada produk sebenar yang siap sedia untuk bergerak ke Medan Tempu Sudah ada ya sekarang ya guys ya Wow Ini Malaysia sudah semakin Apa namanya, membangun ya, membangun dan juga mencetak Sejarah awal Mildef di mana mereka memang memberikan fokus kepada MRO Kegiatan MRO iaitu maintenance, repair dan overhaul So apa yang mereka lakukan ialah untuk kendaraan-kendaraan lama ini, mereka baik pulih Mereka upgrade, naikkan taraf supaya ia boleh digunakan balik nadi yang baru yang lebih bagus Tetapi Mildef juga terkenal dengan produk-produk mereka yang tersendiri Bersama dengan saya ialah Amali Firdaus Wow Jurutera bahagian R&D untuk Mildef International Technologies Dan kali ini kita akan bercerita tentang produk-produk mereka sendiri Yang ini adalah rentaka Rentaka dan fungsi dia ialah Fungsi dia adalah APC, Amat Personal Career So dia membawa anggota keselamatan, berapa ramai yang boleh muat dalam ini? Kita boleh muatkan seramai 8 orang 8 orang dan yang ini memang direka 100% oleh Mildef Technologies Okay, Tarantula Tarantula pun sapu APC, pelbagai kan varian dia dah Pelbagai fungsi Betul So yang ini berat dia berapa yang ini? Yang ini 12 tahun Dan dia menggunakan kerangka ladder frame Ladder frame So yang ini level protection dia, standard level 2 Ini ialah Adnan Adnan, M113 kita M113, Adnan Kereta Perisai Tetapi yang ini menggunakan Caterpillar Track Betul, Caterpillar Track Adnan ini servis dalam tentera darat selama 18 tahun 18 tahun, kita dah upgrade keseluruhan lah Dari track link, kita dah upgrade double pin Engine dan transmisi menggunakan sistem yang baru Keseluruhan ni, kita dah upgrade ke RCWS lah Dan ini juga satu fakta yang menarik Antara projek pertama Mildef Semasa mereka bermula Ialah terlibat di dalam kerjasama Menghasilkan thread link double pin ini The Caterpillar Track ini Mereka terbabit dalam usul sama Untuk menghasilkan produk ini Dan ia bukan setakat untuk kegunaan Malaysia sahaja Di eksport ke seluruh dunia Dan yang ini lataran itulah generasi kedua So, Amali, apa beza utama dia? Kita boleh lihat kat sini adalah Dia menggunakan monocore Rangka monocore Macam kereta lah Macam kereta Mana tak ada ladder frame Tak ada ladder frame Pungsi dia, dia boleh FTC juga Dia boleh peninjau juga Dalam keadaan ready to operate lah Peninjau? Peninjau Peninjau Yang macam sesungut ni apa ni? Ini adalah wire kata Wire kata, pemotong dawai lah Apa-apa halangan yang akan di hadapan tu Dia akan potong Yang terbarulah daripada Tarantula Yang ni yang terbaru Wow Now, semasa Tarantula dilancarkan Nama Mildef terus gah Keseluruh negara dan juga dunia Ya, Tarantula Ada juga yang kata Tarantula ni sebenarnya ialah produk saduran Re-batch produk Tuduhan itu semuanya salah Inilah kerangka Tarantula Yang direka di Malaysia Dibuat di Malaysia Dipasang di Malaysia Oleh orang Malaysia Dan mereka menggunakan train kuasa Daripada transmisi dan enjin komersial Kenapa? Supaya mudah untuk mencari alat ganti Ini adalah High mobility light tactical vehicle Kenderaan tactical Fungsi dia APC Semuanya Beza dia dengan Tarantula Dia light So, dia tetap untuk membawa Anggota keselamatan Tetapi dia lebih kompak Dan lebih lincah Ini berat dia ni berapa ni? Berat ni 8 ton Dan menggunakan monotop chassis juga Inilah apa yang telah dihasilkan oleh Mildef Anak tempatan Untuk kenderaan penumpang Kita ada ujian pelanggaran NCAP Seperti apa yang dilakukan oleh ASEAN NCAP Tetapi untuk kenderaan militeri Mereka ada STANEC NATO Standardization Agreement Level of protection Perlindungan untuk penumpang dalam Bagi kenderaan-kenderaan seperti ini Amali Apa yang saya tengah lihat sekarang ni? Sebab saya nampak macam besi ni terkoyak ni Kenderaan ni telah melalui ujian letupan Sebanyak 6 kilo periuk api So kita letakkan di bahagian belakang Hadapan tayar So wala-wala kereta ni Sudah melalui kawasan yang Melalui punya periuk api Dia lulus Dari cermin Plate body Dan letupan So ujian ni ni level yang keberapa yang ni? Yang ni level 2 Level 2 Mana peluru saiz berapa tu? 7.62 mm 7.62 mm Dan yang ni boleh kita naikkan lagi tak level ni? Kita boleh up to level 3 Kilang baru Mildef ini cukup besar Tempat ini luasnya lebih daripada 140,000 kaki persegi Bangunan di dengkel itu masih lagi beroperasi Dan menempatkan unit mereka bentuk dan juga R&D Fasiliti Mildef di Sendayan ini Ialah sebuah kilang yang lengkap Untuk menghasilkan jentera-jentera khusus Dan kerana itu ia mempunyai peralatan yang sememangnya unik Contohnya Laser cutting machine yang sebesar ini Yang mampu memotong lapisan keluling Sehingga setebal 22 mm Saya kira di dalam negara kita Ini merupakan satu-satunya Laser cutting machine yang sebesar ini Besar banget loh guys Dia besar banget asli Saya kemarin melihat di sini aja Itu kecil banget kan hanya untuk advertising Tapi kalau untuk membuat produk yang sekuat ini Bakalan tebal banget kan besinya Dan membutuhkan ataupun memerlukan alat yang canggih juga Gila Apa yang diorang tengah pasang sekarang ini Ialah metal bending machine Untuk kepingan keluli yang lebih tebal Semakin canggih produk mereka Semakin canggih juga peralatan yang mereka perlukan Dan Mildef Membuat satu pelaburan besar Dengan kelengkapan-kelengkapan Seperti Spektakuler banget ini guys Produk-produk Mildef Semakin lama Semakin besar dan semakin kompleks Kerana itu Mereka memiliki spraying booth Bilik mengecat Yang bukan setakat besar Tetapi cukup modern Wow Selain daripada itu Mereka juga mempunyai bilik khusus untuk sandblasting Juga Sebesar spraying booth ini Selalunya aku tengok kenderaan prestasi sahaja Dia letak atas dyno Hari ini Saya melihat sendiri Kenderaan Militeri seperti ini Atas dyno Mildef Mempunyai kemudahan seperti ini Untuk kenderaan-kenderaan yang mereka hasilkan Selain daripada jentera dyno itu Mildef juga mempunyai fasiliti Untuk membuat ujian brake Ujian penggunaan bahan api Dan juga ujian pelepasan asap eksos Inilah jentera terbaru daripada Bomber USAR Urban Search and Rescue Apa yang dilakukan di sini Ialah sebuah trak biasa Supaya mudah untuk diselenggara Dan kemudian dikustomizekan Ditambah dengan Kelengkapan-kelengkapan Sesuai dengan fungsi dia Sebagai kenderaan penyelamat Bomber Yang ini akan memudahkan Bomber untuk menyelenggara Kerana barangan-barangan komponen Yang diperlukan Ada Di dalam Malaysia Dan segala kerja kustomizasi ini Transformasi ini Dihasilkan oleh Mildef Wow Kewujudan kilang Dan peralatan canggih ini Tidak ada gunanya Sekiranya tidak ada kepakaran Kerana itu Aset utama Mildef ini sebenarnya Ialah Bakat-bakat tempatan Yang diasah Sejak ia ditubuhkan Dalam tahun 2005 lagi Nama gamit Amali Federas Minsa ini Asal dari Kucing Kamu dalam Departemen R&D Engineering Saya Anis Afrika Syairah binti Mazlan Saya berasal dari Branding 9 Saya intern di Bahagian Engineering di Mildef Saya love you I'll be back Nama saya Nasrud Adlan Saya dari Dungung Teranung Saya daripada Departemen R&D Engineering Nama saya Departemen Departemen Ditugaskan untuk Menjaga Lelaki Hai, saya Kalmila berasal daripada Kelantan, berfugas di Jabatan Perluan Lihai. Saya Azrul bin Jama' Abdul Nathir, berasal daripada Sungai Pertanian Kedah, jawatan sebagai Head of Departemen Operasional MIGDAS. Saya Nadia, berasal daripada Kedah dan saya daripada Jabatan Sumber Malaysia. Saya Wan Muhammad Anik Syamil bin Masabri, berasal daripada Pasir Putih Kelantan. Saya sebagai logistik eksekutif di bawah Departemen Procurement. Hai, saya Azrin, berasal dari Pahang, bertugas di Jabatan Perekkaunan. Saya Muhammad Syahir bin Arifin, berasal daripada Melaka, Departemen Marketing. Kepakaran untuk membina kenal perisai ini, kita dapat daripada kemahiran maintenance, repair dan overhaul. Pengalaman yang kita ada selama 10 tahun kita gunakan untuk membaiki kenal-kenal perisai yang ada di dalam perkhidmatan sentera. Dan setelah daripada situ, kita dapat belajar daripada dari segi teknik-teknik welding dan juga kita menerima ilmu untuk belajar daripada segi material yang kita gunakan. Dan juga suhu untuk welding, jenis rod dan juga pelbagai lagi ketebalan yang kita gunakan untuk membina kenal perisai. Masa yang digunakan untuk membangun, membina dan mendesign satu kenal perisai, ambil masa dalam 6 bulan. 6 bulan pertama, kita gunakan masa ini untuk desain, satu konsep. So, konsep ini kita ambil persifikasi daripada tentera. Pintu berapa? Pintu perisai yang digunakan, berapa ketebalan, stand-up level yang diperlukan. Jadi, berkolaborasi dengan tentera. Tahu berat dan juga tayar yang perlu digunakan dan juga enjin yang digunakan. So, benda paling penting adalah berat. Berat ini sebab enjin, transmisi, asal ada berat dia sendiri. Dan juga kita akan ada berat untuk kru. So, peralatan yang berada di Mildef ini, seperti mesin laser cutting, padulit press brake mesin, kita mampu menghasilkan sebuah kenal perisai tanpa mengetuh harap kepada syarikat luar ataupun negara luar. Kerana semua di Mildef, kita buat in-house. So, kualiti itu amat dititikberatkan di syarikat Mildef ini tanpa kompromi. Untuk setiap kendaraan di Mildef, kami akan mengikuti piawaian antarabangsa iaitu Mildef Standard 461F, 461G untuk elektromagnetik EMI-EMC dan juga 810 untuk perikalisasi untuk karat dan juga air laut masin. So, untuk testing-testing ini, kita ada facility di strike di Kajang, Kelangor, di mana facility ini akan memeriksa kendaraan ini menyesuaikan dari segi pengujian dan juga ketahanan kendaraan itu sendiri. Produk kenal perisai syarikat Mildef dihasilkan oleh warga tempatan dan juga vendor-vendor tempatan akan mebekalkan beberapa produk untuk penghasilan kenal perisai. Individu ini berasal daripada kampung Bukit Rawa, Sedim, berhampiran dengan Pekan Kulim. Anak jati Kedah ini ialah anak kedua daripada tujuh orang adik-beradik. Ayahnya ialah seorang petani yang mengusahakan kebun getah dan juga ladang sawit. Mereka bukan daripada gulungan yang senang. Pernah beliau berkongsi dengan saya untuk meneruskan kehidupan mereka sekeluarga terpaksa makan nasi dan garam. Kerana itu, beliau berusaha gigih dan meneruskan pengajian di dalam bidang otomotif. Tugas pertama beliau sebenarnya ialah sebagai seorang mekanik di sebuah syarikat otomotif. Beliau ialah Datuk Seri Muhammad Nizam Kasa. Beliau juga ialah pengasas dan juga pengarah urusan untuk Mildef International Technologies. So, apa kata kita dengar daripada beliau sendiri tentang sejarah dan hala tujuh Mildef? Mildef ditubuhkan pada tahun 2005. Kita lebih 20 tahun di dalam bidang ini. So, kita merupakan salah sebuah syarikat buri putera. Dan kita bernaung di bawah industri pertahanan iaitu di bawah kumpulan kerja otomotif. Kita mempunyai tenaga kerja lebih kurang 150 orang. 10 orang ialah ingenier yang selebihnya pengurusan dan produksi. Tujuan utama Mildef ditubuhkan adalah pertama sekali kita mewujudkan teknologi tempatan. Kita mengelahirkan bakat-bakat tempatan tanpa bergantung kepada negara luar. Bidang ini adalah satu bidang yang bukan mudah pada kita kerana kebiasaan bidang ini di monopoli di Eropa, di negara barat sudah telah lama berkembang. Tapi walaubagaimanapun, kita percaya bahawa kita mempunyai cara tersendiri kerana di dalam kawasan kita yang paling penting adalah produk-produk yang kita lahirkan sesuai digunakan di dalam negara. Kita adalah sejak mata ekspert di dalam klimat ataupun tropikal isu di mana negara-negara luar tidak menitikberatkan tentang perkara-perkara sebegini. Kebiasaannya produk-produk daripada Eropa apabila digunakan di rantau ini mempunyai beberapa isu yang kita kenal pasti. Dan apabila kita dapat menyelesaikan isu-isu tropikal ini, kita merupakan satu syarikat yang akan menjadi pakar rujuk. Dan kita juga bekerja sama dengan pihak stride iaitu di bawah Kementerian Pertahanan di mana stride juga adalah badan yang mempersijik, yang mengeluarkan syarikat tropikal, sahaja mata ekspert, tropikal isu. Kebiasaan, mindset kita adalah memandang kepada Eropa lah. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita perlu proof of concept. So apa yang kita buat, kita melahirkan produk, kita membuat uji nilai, kita membuat testing dari segi mobility, dari segi firing, dari segi protection kendaraan itu sehinggalah produk itu jadi batang. Dan ini meyakinkan pihak customer kita untuk menggunakan produk kita. Kita halau tuju, insyaAllah lebih kurang 5 ke 10 tahun kita ingin menjadi salah sebuah syarikat di rantau Asia ini, mengeksport produk serta teknologi kepada negara-negara luar. Ini ada satu peluang perniagaan yang baik, yang ada nilai tambah pada negara untuk generate ekonomi negara. Bila nawaitu itu ialah untuk memajukan negara, kita sudah berada di landasan merdeka yang sebenarnya. Syarikat-syarikat tempatan yang membawa jenama mereka sendiri ini memang layak dan patut dibantu. Supaya mereka mampu membawa jenama mereka keluar daripada negara ini ke pasaran global. Apa sahaja yang mereka perlukan, memang kita patut memberi bantuan dan paling penting sekali kita sebagai rakyat tempatan harus menyokong inisiatif daripada syarikat-syarikat. Ini kerana mereka berani bermain di taman permainan yang selalunya dimiliki oleh orang luar. Apa yang dilakukan oleh Mildef International Technologies ini ialah untuk membuka lembaran baru di dalam dunia industri otomotif negara. Ini ialah satu cabang otomotif yang jarang dilakukan oleh mana-mana negara di rantau ini. Jadi ini ialah peluang keemasan kita untuk berdiri lebih tinggi daripada mereka yang lain. Wow! Demi negara tercinta, selamat hari merdeka! 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 Alright guys, selesai videonya. Dan ya, yang dikatakan tadi adalah Malaysia menjadi negara yang lebih tinggi daripada negara lainnya. Dan memang ya guys, kalau kita lihat ya bagaimana karya-karyanya dan memang itu terbaik ya guys ya. Dan digunakan langsung oleh tentara daripada Malaysia itu sendiri. Dan tujuannya adalah demi negara, memajukan negara, perekonomian negara, dan juga mengekspor teknologi dan juga otomotif. Wow! Ini keren banget sih guys ya. Wow! Asli! Gila banget sih. Coba kita lihat komentar nih. Apa komentarnya rakyat tempatan? Karena ini semuanya yang kerja di situ itu adalah orang tempatan, anak-anak tempatan, anak bangsa. Wow! Dan itu yang bikin kita itu, wow! Ini keren banget sih. Seperti itu ya guys ya. Tabek spring pada kereta expose benda-benda macam nih, pada orang awam macam kita orang nih. Saya dari Indonesia ikut bangga atas pencapaian negara jiran, sekaligus saudara semelayu. Melayu. Wow! Ini baru netizen keren ya. Oke, disini ada sebuah komentar. Kita patut dah lama jadi negara pencipta. Betul lah guys ya. Karena kalau kita tengok juga, daripada sejarahnya Melayu, ya kan? Bangsa Melayu dan juga Nusantara ini dari dulunya itu adalah pencipta. Ya, Meriam, Keris, Pedang, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi yang terbaik juga. Ya, dan kenapa kita sekarang ini tidak bisa menjadi pencipta gitu. Dan akhirnya ya kan, kalau dulu kita menciptakan peralatan-peralatan perang ya, senjata-senjata. Dan sekarang Malaysia mencipta ya guys ya, alat-alat ataupun otomotif pertempuran juga. Bukan setakat kereta nih je, tapi dari segala segi. Betul juga sih. Malaysia perlu bingkas, merabut peluang dengan mencontohi strategi defense industri Turki. Mereka dengan pantas melo... Ih, benar juga Turki ya guys ya. Sekarang kan melonjak dia. Ah, melonjak sebagai pengeluar dan pencipta senjata yang mempunyai teknologi canggih. Produk persenjataan Turki semakin menguasai pasaran dunia dengan inovasi baru. Kita ada bakat dan potensial yang perlu sinergi dan bersama insya Allah kita pasti berjaya. Ya, Malaysia pasti berjaya dengan dimulainya seperti ini ya guys ya. Dan itu keren banget. Sebenarnya, wallahi demi Allah ku sedih sempat dan sangat gembira. Tengok warga tempatan yang banyak berjaya dan menyumbang untuk negara. Sedih sebab orang buat Malaysia jadi gempa, sampaikan dan korbankan ini demi Malaysia. Sedangkan aku sekarang nih tidak menyumbang apa-apa sebagai warga Malaysia. Aku malu dengan diriku sendiri. Wow, sampai segitunya ya guys ya. Rakyat Malaysia itu sendiri ya guys ya. Melihat, apa namanya, masyarakat yang lain ataupun anak-anak muda yang lain. Yang mana mereka berjuang ya, ada jasanya kepada negara. Sedangkan rakyat awam yang seperti kita ini hanya bisa melihat saja dan tidak menyumbangkan apa-apa. Dan itu yang ada di pikiran ya netizen tadi ya guys ya. Keren banget sih. Dan ini asli ini keren banget guys. Kalau 1 tahun, 2 tahun oke mungkin tidak akan terlihat ya hasilnya. Tapi setelah 10 tahun, setelah istilahnya 20 tahun. Maka dia akan merajai kalau saya kira mungkin Asia, bahkan ke seluruh dunia. Oh my God, keren banget asli. Ini keren banget. Dan sudah diuji coba juga, dibomb ya kan. Ada maksudnya uji cobanya itu bukan kaleng-kaleng gitu ya guys ya. Dan itu udah lolos daripada ujian. Maksudnya pertempuran, kena granat lah, kena ini dan lain sebagainya. Itu keren banget guys. Nah itu dulu videonya guys. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila salah kata mau dimaafkan, coba komen. Gimana pendapat kalian bangga gak sih kalian dengan karya anak bangsa ini. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.